Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Pada libur panjang Hari Raya Idul Adha pekan ini, jumlah penumpang kereta di wilayah Daob 8 Surabaya meningkat 30% dibanding periode yang sama minggu lalu. Selama libur Idul Adha, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 45 kereta api jarak jauh reguler dan 4 kereta tambahan. Hingga minggu siang tercatat ada lebih dari 23.109 penumpang yang berangkat dan 20.000 penumpang turun di stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. Volume penumpang ini akan terus bertambah karena pemesanan tiket bisa dilakukan secara online dan hingga malam nanti masih banyak perjalanan kereta. Sejumlah tujuan favorit penumpang selama libur Idul Adha ini diantaranya Kejakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Idul Adha dioperasikan 4 kereta tambahan dan 45 kereta api jarak jauh reguler. Hari Raja Idul Adha ini terjadi peningkatan volume penumpang sekitar 30% di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebanyak 23.109 penumpang yang berangkat dengan berbagai kota tujuan. Sedangkan penumpang yang turun di hari ini sampai dengan data syar ini tercatat sebanyak 20.44 penumpang yang datang di wilayah Daob 8 Surabaya.